Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Kabar gembiranya adalah Mana-mana wanita Yang bila bisa melakukan Empat hal ini Dia akan masuk surga paling duluan Dan dia bebas memilih Pintu surga yang mana yang akan dia masuki Ibu mau tau gak hadisnya? Mau? Dengarin ini Rasulullah bersabda Wanita yang akan Dipanggil untuk masuk ke dalam surga Paling duluan dan bebas Masuki pintu surga yang mana yang paling dia sukai Yang paling dia mau Wanita ini bila di dunia dia melakukan yang paling Yang pertama Salat lima waktunya dia jaga On time On time Bukan in time Ustaz bahasa Allah silap Ustaz Yang pakai basu-basu planet Tidak paham Tidak paham Tidak upeh Tidak paham Baik Kalau begitu Salat lima waktunya Tapi Wakatuh Lima waktu Tapi Wakatuh Mau di rumah Tidak apa-apa Dalam hadis Salat lima waktunya Jangan di tunda-tunda Yang kedua Yang ketiga Dan dia benar-benar patuh pada suaminya Tidak melawan Tidak membantah Selama itu bukan dosa dan maksiat Suami menyuruhnya sesuatu Dan itu bukan maksiat pada Allah Bukan dosa Dia patuh bulan-bulan Dia patuh habis-habis Sanggup gak bu? Nggak tahu jauh Nio masuk surga pada dulunan Nio masuk surga pada dulunan Nio masuk surga Dari pintu masa Jika ketujuh di awal Nio enggak Tak hati suamu Mengapa aku paham Kalau seandainya Ibu raguskan Janji Rasul tadi Maka mulai hari ini Robah Robah gayanya pada suamu Kalau ini siang siaden Ang orang ini orang lho Ang punya perintah Dia punya perintah lho Antara Allah Sejajah Samonyo Kalau begitu prinsip kita Selama ini Engkau adalah tuanku Engkau adalah majikanku Engkau adalah imamku Engkau adalah rajaku Aku akan dengar padamu Aku akan patuhin kamu seluruhnya Selama bukan dosa pada Allah Kalau suami mengatakan Besok kita puasa Selain tamis Patuh Karena itu dalam rangka Mentaati Allah Oh juga Tapi kalau suami mengatakan Mulai besok Kamu enggak boleh bagi jilpa Kenapa Suami Engkau Menangkah Bagi jilpa Kenapa Dendok Batuk Kemah Bajalan Kalau begitu Saran suami Maka Mentaatinya Yang mentaati adalah Yang tidak dalam Mentaat Masih Itu masyid pada Allah Engkau Kalau begitu Taati Jangan sampai Kedumel Bawang kaki Hami tambun Yang mentaat Dia memang Patuhi Jadi Abang suka Melihat kamu Pakai baju Yang warnanya Gini-gini Yang ini Kalau Kalau begitu Disenangi oleh suami Al-Tohan Salah Kalian pada suaminya Yang terakhir Yang terakhir Wah Hafizat Farja Wanita-wanita Yang menjaga Kehormatannya Wanita-wanita Yang menjaga Kehormatannya Kemaluannya Dia tidak akan Berikan kejualan Untuk suaminya Saja Ketika suaminya Jauh Dia tidak akan Chatting-chattingan Curhat-curhatan Melalui Dunia Maya Dengan suami Orang lain Hai Halo Sayang Laki Halo Sayang Wanita yang Macam ini Tidak berhak Dipanggil duluan Masuk surga Dia cakap Dirinya Seolah-olah Di sampingnya Selalu ada suaminya Dia tidak ingin Kianati suaminya Ini untuk Wanita Yang spesial Di hari kiamat Tolong ulangi Kembali bunda Yang pertama Apa tadi Selalu waktunya Gimana Yang kedua Yang kedua Puasa Ramadan Betul-betul Dikawal Diamalkan Dan kalau ada yang lepas Diganti Yang ketiga Bisa Katakan Bisa Buktikan Coba Coba Perubah Coba Bisa Bagus Alhamdulillah Kabar Baik Yang keempat Apa lagi Ya Jaga Kehormatan Jaga Kehormatan Apalagi Kemaluan Jaga Kalau ini Sudah dilakukan Kapan baik Seterusnya Ada lagi Kapan baik Dari Asma Binti Abu Bakar Asma datang pada Rasul Membawa Disalah Daripada Ibu-ibu Yang kayaknya Keberatan Kok laki-laki Laki-laki Saja Yang banyak Diistimewakan Jumata Laki-laki Nanti Ngantarkan Nawa jenazah Ke kukuran Laki-laki Nanti Pergi berjiah Di jalan Laki-laki Pahalanya besar-besar Ya Rasulullah Kami pengen Dapat pahala Macam laki-laki Kok cuma laki-laki Saja yang diperintahkan Kata Nabi Mau gak Semua amalan Laki-laki Walaupun Kamu tidak beramal Kamu dapatkan Sebanyak laki-laki Amalkan di luar sana Mau Mau Ya Rasulullah Kata Asma Maka kata Rasulullah Hai Bum-ibu Ibu Ta'ati Suamimu Nah lagi-lagi Ta'ati Suamimu Yang kedua Jaga Senangkan Hati Suamimu Apapun yang bisa Menyenangkan hati Suamimu Lakukan Selama itu Bukan dosa Dan maksiat Yang ketiga Jagalah dirimu Ketika suamimu Tidak ada Yang keempat Rawatlah Harkah suamimu Dan anak suamimu Empat ini Maka semua Amalan suamimu Di luar Kamu berhak Mendapatkan Pahala sebanyak Yang suami kerjakan Di luar Takbirmu Allahuakbar Betapa Besarnya Peluang Peluang Dalam islam Untuk ibu-ibu Baik pak Kita kembali Kepada topik kita Kenapa Kita perlu Sekarang ini Untuk kembali Kepada islam Secara kafah Karena Pemuliaan kita Adalah saat Kita menjadi Seorang muslim Kembali Kalau selama ini Ciritas muslim Adalah Masjid Tempatnya Masjid Adalah cita-citanya Masjid adalah Dimana dia Solat Dibuang waktu Berjamaahnya Saya rasa Cukup sampai disini Kajian kita Pada pagi hari ini Ini waktu Sudah matuh Syuruh dan solat Bila yang ingin Mendapatkan Pak hajim umrah Nanti selesai Setelah selesai Jangan keluar dulu Solatlah Sunat Luarakaat Habis itu Sunat Aktivitas yang lain Dan saya minta maaf Baik kepada Bapak Fatih Kepada jajaran yang lain Saya minta izin Saya malam tadi Sudah maafin Di pesantren kami An-Nabawi di Sariq Bersama dengan guru-guru kita 130 orang Jumlahnya Kita memberikan Tausiyah Kemudian Tadi juga tahajud Kami bangkit Kami mulai memberikan Tausiyah Langsung menuju kemari Alhamdulillah Pas disini Solat subuh Kemudian Sekarang Jam 8 Atau jam setengah Sembilan Paling lama Saya akan mengisi lagi Sampai jam Setengah Sebelas Disana Jadi Saya mungkin Tidak bisa judul Bersama Bapak Ibu Makan dari hidangan Yang sudah disediakan Insya Allah Barakallahuikum Saya langsung minta izin Setelah solat sunat syuruh Ya Minta pamit Dan minta maaf juga Mungkin hidangannya Bukan Pak Nostad Adul pemahamannya sendiri Tak guna minum dari penjian Bukan Ini hari Kamis ya Pak ya Jadi hari Kamis itu Kami jaga Mudah-mudahan Allah istiqamahkan kami Demikian saja Mari kita berdoa Untuk Indonesia Dan tanah air kita Allahumma salli Wasallim Al-Nabi Al-Karim Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Waala Alihihi Wacahbihi Ejimah Al-Nabi 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 Al-Ahyai Minhum Wal-Amwaz Birahmatika Ya Samih Qaib Muji Huda Ya Ya Rab Kami Pemilik Kekayaan Dan Kerajaan Langit Kekayaan Dan Kerajaan Seluruh Yang ada di Bumi Kami adalah Makhlubmu Kami Engkau Yang menciptakan Kami milikmu Ya Allah Dan kami Pasti Akan Kembali Kepada Ya Allah Ya Rahman, Ya Rahim Dalam hidup ini kami sudah terikat janji kepadamu Bahawa jika engkau izinkan kami muncul ke permukaan bumi ini Hidup di dunia ini Kami pasti akan menyembahmu Tunduk kepada ajaranmu dan aturanmu Ya Allah Semua yang kami lakukan Pasti akan kami bertanggungjawabkan di hadapanmu Sebagai apapun profesi kami Kami pasti akan menjawab semua tuntutan pertanyaanmu Ya Allah Ya Rahim Kami sadar Kami mengaku dan kami jujur Bahawa tidak terkira dosa-dosa yang sudah kami lakukan dalam hidup yang telah kami lalui Tidak terkira yang Allah kelalaian-kelalaian kami Tidak terkira yang Allah kejahilan kami Di waktu-waktu sholat kami masih bertawar Kami masih tertawa Kami masih bermain-main Kami masih menunda-nunda Ya Allah Kami masih mempentingkan meeting Kami masih mempentingkan acara ini Dan itu ketika engkau memanggil Bahkan tidak jarang kaki ini pergi ke tempat-tempat yang engkau benci kami ada di sana Tidak jarang tangan-tangan kami telah menzalimi sosok darah kami Mulut kami telah menggunji Memfitnah orang lain atau melukai hati orang tua kami Maka ini telah melihat apa-apa yang engkau haramkan Ya Allah Dan kini kami pun mungkin tumbuh dari makanan syubahan Dari makanan syubahan atau mungkin makanan haram Ya Allah kami merasa hina di matamu Kami merasa kontor di depanmu Kami merasa tidak layak menjadi ahli surgamu Ya Allah Dan kami pun menyertakan di depanmu saat ini Kami pun tersanggung menjadi ahli dalam kamu Kami tak sanggung menjadi ahli dalam kamu Ya Allah Ya Allah Kami angkat kedua telapan tangan yang bergerima dosa ini Kami sebersebut namamu di galisan yang telah banyak mengumpulkan dosa ini Kami mohon kepadamu Ampunkan kami semua Ya Allah Wahai semua mengampul Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Putihkanlah catatan masalah lukamu yang gelap Yang kotor dan hitam Dan mana kau ambil kami Ketika kami masih dalam kondisi hina dan kotor di matamu Dan mana kau ambil kami ketika kami belum layak menjadi ahli surgamu Tapi kami mohon Ambil kami dalam keadaan kami sudah kau ampuni Catatan-catatan amal kami telah kau putihkan kembali Menurutmu kami sudah layak mendapatkan diri doamu Ya Allah Menurutmu kami sudah panas menjadi ahli surgamu Wafatkan kami dalam kondisi itu Dalam kondisi khusminul khutimah Lancarkan harisan kami Ucapkan La ilaha illallah Di akhir hayat kami Ya Allah Ya Allah Lindungi kami dari tidak mampu Ucapkan kalimat itu di akhir hayat kami Ya Allah Bencikan di dada kami Di hati kami Tempat-tempat maksian Melakukan dosa dan maksian Bencikan di dalam dada kami Melakukan apapun dosa Sekecil amapun Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Ya Allah Ya Rahim Ya Rahim Ya Rahim Ya Rahim Jadikanlah kami mudah tersentuh Jadikanlah hati ini mudah bergetar Jadikanlah kami cinta Sehabis-habisnya kepada Kemenang rasul Kepada agama ini Jadikanlah kami cinta untuk ta'ah Dan ramai ibadah yang soleh Padamu Ya Allah Tumbuhkan rasa keji Dan jijik di dada kami Melakukan apapun dosa Apapun maksian Ya Rahim Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Sekarang kami berdoa Untuk sesudara kami Yang ada di palestina Mereka dikinas Di soal ini Sementara mereka adalah Bahagian daripada Saudara kami Dan nanggung jawab kami Ya Allah Kami belum berbuat Begitu banyak Untuk sesudara kami Di palestina Di sana ada Dari masjidir Aqsa Dan ada tanah wakaf Kementerian Islam Tanah kami Yang dijaga Israel Ya Allah Kami belum berbuat Apa-apa untuk menolak mereka Ampuni kami Ijinkan kami Senantiasa berbagi Dengan doa Untuk mereka Dan mengantarkan Sebagian harta kami Buat berukai Allah Begitu juga Saudara-saudara kami Kertindah disayu Dibantai Diperangi Dan dihancur Dan di siriasana Secara sistematis Dan diperayu Rami 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 Ya Allah Tolonglah para pejuang-pejuang Hamas Tolonglah para pejuang Pejuang pujahidin Yang ada di Timur Tengah Dan seluruh Para pujahidin Yang ada di Muka Bumi Ini Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Tolonglah para da'id-da'id kami Tolonglah para Habib-habib kami Ulama-ulama kami Dan kiai-kiai kami Di Indonesia Ini Ya Allah Jadikanlah para ulama kami Ada dalam ismahmu Ada dalam penjagaanmu Ya Allah Ya Allah Kami memohon kepadamu Untuk ulama kami Untuk penggerak da'wah Dan pemersatu ulama dan umat Ya Allah Satukan hati para da'id dan ulama kami Satukanlah hati para habib-habib Dan kiai-kiai kami Satukanlah hati Walaupun mereka berbeda Mazhab Berbeda guru Berbeda kelompok Dan organisasi keislamannya Tetapi Engkau lah yang maha ahad Yang maha satu Yang mampu menyatukan kami Untuk menyelamatkan Indonesia Yang terancam ini Ya Allah Siapapun yang senang Memimpin Indonesia saat ini Bila mereka takut kepadamu Bila mereka sayang kepada kami Bila mereka Ibangkan nasib Indonesia ini Ada seperti itu Hakikat mereka Selamatkanlah pemimpin kami Yang seperti ini Ya Allah Lindungilah mereka Karena mereka pasti akan menjadi Objek serangan dan fitnah Ya Allah Lindungi pemimpin-pemimpin kami Yang takut kepadamu Sayang kepada kami Dan tiba dengan nasib Indonesia ini Resah gelisah Maka jadikanlah mereka Pemimpin-pemimpin masa depan kami Ya Allah Tambahkan kecerdasan mereka Tambahkan kekuatan mereka Tambahkan perlindunganmu Untuk para pemimpin-pemimpin kami Yang seperti ini Ya Allah Amin Amin Maka Ya Allah Alamin Kami memohon Sebagai umat Islam Di muka bumi Indonesia ini Untuk mereka Lindungi juga mereka Selamatkan mereka Dari segala macam makar Yang ditujukan untuk mereka Dari konspirasi Untuk membukang Dan memenjarakan mereka Apapun Apapun saja modelnya Kepada engkau Wahai zat yang maha hafiz Wahai zat yang maha salam Wahai zat yang maha mu'min Wahai zat yang maha muhaimin Ya jabbar Ya kahar Ya arhamar rahimi Ya Allah Siapapun pemimpin Indonesia Yang sedang memimpin kami Mereka benci Kepadamu Mereka benci Kepada syariatmu Dan mereka benci Kepada Islam Dan kami Umat Islam Siapapun mereka Yang memfitnahi Para ulama-ulama kami Dan memfitnahi Islam ini Menggunakan kekuatan mereka Menggunakan harta mereka Dan media mereka Hancurkan hidup mereka Ya Allah Azab mereka Dengan azab Yang dahsyat Di dalam hidup mereka Ya Allah Sebelum mereka Engkau azab Di ujung kehidupannya Dengan suruh khatimah Sebelum mereka Engkau azab Di dalam neraka Sebelum mereka Engkau azab Di padang masyarakat Dengan arka jahinamu Azab mereka Terlebih dahulu Di dunia ini Ya Allah Azab mereka Terlebih dahulu Di dunia ini Dengan azab Yang mereka Tidak mampu Melepaskan diri Dan selamat darinya Ya Allah Susahkan hidupnya Karena mereka Telah menyusahkan Agama mu Dan umat Islam Susahkan hidup mereka Sesusah-susahnya Ya Allah Hancurkanlah Tidak ingin Indonesia ini Engkau kutu Engkau laknat Karena orang-orang Terlaknat di antara kami Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Muji Masa ini Jadikanlah Kampung kami Jadikanlah Kecapatan ini Jadikanlah Bupatinya Dan seluruh jajaran Pemerintahannya Seluruhnya Menjadi orang-orang Yang menurutmu Beriman Ya Allah Jadikanlah mereka Memadai masjid-masjid Lima waktu Ya Allah Ditanya Menentupi aura Dan hidup mereka Jauh daripada riba Ya Allah Lindungilah mereka Dari berlaku curang Dari berlaku khianat Tumbuhkan rasa benci Didedah mereka Terhadap maksiat Dan dosa Kepadamu Ya Allah Tumbuhkan Bahkan Ya Allah Iman mereka Dan kuatkanlah Iman itu Sehingga mereka Menimpin kami Dan rakyat Dengan rasa cinta Dengan rasa iman Yang penuh Kepadamu Allahumma amin Allahumma amin Allahumma amin Sallillahumma ala rasul Yang benar Hanyalah dari Allah Dan dari rasulnya Yang salah Pasti dari saya Sebagai hamba Yang faqir Dan daif Dan juga dari syaitan Yang terbut Allah dan rasulnya Berlepas diri Ambillah yang benar Mana dirasakan benar Tinggalkanlah yang salah Mana yang diakini Dada salah Mari kita baca Surat wal rasul Assalamualaikum 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 Wa tawasau bis sah Allahumma amin 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 Wa sadatallahu Al-Azim Setifat Astagfirullah 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 Tutup dengan doa Kafratul Majlis Siapa yang baca doa ini Kata Nabi Sebelum dia berdiri Kata-kata kita Masing-masing Allah akan gugur Besar-besar kecil Yang ia berbuat sebelum itu Mari kita tutup sama-sama Subhanatallahumma Wa bihamdika Ashadu an la ilaha Illa anta Astagfiruka Wa atubu ilaika Walhamdulillahi Rabbil alamin Wa billahi taufiq Wa hidayah Mari berpuluh Berpuluh Pahala haji Dan umrah Laksanakanlah Salah sunnah Nurakah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Warahmatullahi Harahmatullahi Orahmatullach